Halo Somangka alias Sobat Majalengka Setiap Sabtu maupun Minggu biasanya menjadi hari yang sudah dijadwalkan untuk menghadiri acara pernikahan teman dan kerabat Lalu bagaimana jika pengantin dalam acara pernikahan itu adalah sepasang batu? Nah setiap bulan Desember belasan pasangan batu yang dijodohkan menikah di Gunung Tilu Desa Giremukti, Kecamatan Kasokandal, Kabupaten Majalengka Acara pernikahan yang disebut dengan Festival Budaya Kawin Batu ini merupakan acara kesenian Majalengka yang bertujuan untuk merekatkan silaturahmi dan persatuan antarwarga Acara pernikahan batu itu didedikasikan untuk konservasi lingkungan Acara ini diselenggarakan secara swadaya oleh Pak Depokan Kirik Nguyuh yang bekerja sama dengan warga Desa Giremukti Hingga kini Pak Depokan ini mendampingi anak muda Majalengka mengembangkan bakat di bidang apapun sejak tahun 2012 Festival ini salah satu acara mereka bersama warga Festival yang diselenggarakan selama dua hari itu diadakan di puncak Gunung Tilu dengan ketinggian 1076 MDPL Sebuah panggung berdiri beralaskan batu-batu disusun rapi Di sebelahnya sebuah meja kayu diapit jejaran bambu berbalut kain putih didapuk jadi pelaminan mempelai batu Selama acara perkawinan batu berlangsung setiap peserta festival maju ke atas panggung dan menyerahkan sebongkah batu yang dibawa dari wilayah mereka untuk ditaruh di atas pelaminan Iringan tari dari sanggar gulam menandai sahnya batu-batu tersebut menjadi sebuah keluarga batu baru Panitia pelaksana Baron Promosa mengatakan bahwa festival kawin batu merupakan ajakan agar warga kembali rukun meski masing-masing memiliki ideologi yang berbeda Batu sendiri menggambarkan bahwa dibalik kerasnya batu ia juga mengalami banyak hal sebelum membadat dan kokoh jadi batu Batu yang jadi pusat acara juga dirayakan sebagai atraksi hasil dari berbagai eksplorasi manusia terhadap alam Sementara setelah perkawinan batu-batu yang dibawa oleh sejumlah komunitas itu dimanfaatkan untuk mendukung kreativitas di desa setempat Batu yang dikawinkan itu dipercaya masyarakat Majalengka dapat menggabungkan hubungan atau tali persaudaraan yang sempat terpecah sehingga acara tersebut berhasil mengawinkan apa yang tadinya terpecah belah